Intro Halo rekan-rekan investor, ketemu lagi sama gue Johan Di Wealth Wisdom Talk edisi ke-6 Kali ini kita akan bahas mengenai strategi investasi ala milenial Udah ada Jati, ya sebelah kiri gue, dan juga Alain, sebelah kanan gue Kita akan bahas bareng-bareng mengenai pertanyaan-pertanyaan Yang udah masuk ke sosial media kita di Permata Bank Kita mulai aja, Jat, Line, yuk Bentar Mas, kayaknya ini kurang enak nih gambarnya Coba saya ganti dulu ya Coba saya ganti dulu ya Kurang kayaknya ya Coba ini ya Boleh, boleh, boleh Eh tunggu sebentar, sepi kayaknya Ya Sudah, kita mulai aja pertanyaannya Apa sih investasi yang paling cocok untuk milenial? Gimana, siapa yang mau jawab nih? Alain ya, oke Alain dulu Ya basically, investasi yang paling cocok untuk milenial Balik lagi itu tergantung kebutuhan milenial itu apa? Anak-anak milenial zaman sekarang kan sibuk sekali tuh Kerja juga pasti pulangnya malam-malam gitu Gak ada waktu untuk manage investasinya Nah, sebenarnya produk investasi yang paling cocok untuk milenial sekarang Untuk belajar investasi itu adalah reksadana Nah, reksadananya itu apa tergantung profil risiko dan kebutuhan Nah, kebutuhannya misalnya jangka pendek nih Menabung daripada ditabungan atau deposito Ya lebih baik reksadana pasar uang Kalau untuk jangka panjang, misalnya ada plan beli rumah Nah, puluh-lima belas tahun lagi Ya, mulai sisihkan sebagian ke reksadana saham Hmm, menarik sih Alain Gimana kalau menurut lo, Jad? Hmm, menurut saya sih kalau saya punya uang banyak ya Saya sih hasik-hasik aja Gak usah investasi lah mas Pengen punya kontrakan, tujuh pintu Hmm, isinya cewek semua Hmm, ya tapi kan uangnya dari mana? Haha, itu Saya nyari dulu berarti Loh, kalau gue sih tetap lebih setuju sama Alain Ya, yang namanya kita punya tujuan ya harus investasi Harus mulai nabung, ya kan? Betul, iya Dan memang rekan-rekan investor Salah satu alternatif investasi yang menarik buat millennial Yang tadi Alain bilang adalah reksadana Karena selain produknya beragam Juga lebih simple dan mudah untuk millennial Karena millennial itu kan sibuk Betul ya rekan-rekan ya Dan dengan reksadana Karena enaknya adalah sudah ada manajer investasi Yang membantu untuk mengelola investasinya Seperti itu Ya, dan jangan lupa 100 ribu udah bisa investasi Ya, enak banget Udah mulai investasi sejak awal Dan dengan dana yang cukup minim ya Iya, betul Saya sih tetap kontrakan aja lah mas Repot-repot investasi Ya udah, Jad, gak apa-apa Kita lanjut dulu ya Pernah yang kedua ya Ya udah Oke Kita pindah tempat ya mas ya Gak enak disini Kedinginan saya Sumpah Udah, yuk Udah, yuk Satu, dua, tiga Enak nih Bisa ambil olahraga kita Iya Masih kedinginan gak lo, Jad? Ya, sih Tapi ini tempat apa ya? Gimana sih Cara memulai investasi? Menurut lu gimana, Jo? Ya menurut gua sih Pertama-tama kita harus tahu dulu tujuan investasinya Baru abis itu Kita coba tuh Isi questionnaire profil resiko Untuk tahu Apa sih sebenarnya profil resiko kita Setelah kita tahu tujuan investasi Dan juga tahu profil resiko kita Kita baru pilih produk investasi Yang paling sesuai dengan tujuan investasi Dan profil resiko Kalau menurut saya sih Itu dari tadi tuh Mas Johan ngomong profil resiko terus Bisa gak sih Kalau kita tuh investasi Mulai dari niat dulu aja gitu loh Itu tuh ribet banget dari tadi Aduh, berat loh Berat loh ini mas Nah, sakit kan, Jad? Makanya, Jad Namanya olahraga itu Harus disesuaikan dengan tujuan Dan kemampuan lo juga Sama kayak investasi Harus disesuaikan dengan tujuan investasi Dan profil resiko kita Mas, dari tadi kita ngomongin investasi-investasi terus Nih ya mas, saya kasih tau Hidup kita itu cuma satu kali mas Kenapa kita gak pake aja uangnya Untuk kebutuhan yang lebih penting gitu loh Kenapa harus diinvestasiin? Lah, Jad Kebutuhan itu kan banyak Apalagi yang jangka panjang Emang lo gak mikir Nanti suatu hari bakal nikah Abis itu mesti beli rumah Punya anak Anak harus sekolah Itu semua kan butuh biaya, Jad Kalau kita gak nabung dari sekarang Investasi dari sekarang Mau mulai kapan? Hmm Bener tuh, Jad Apalagi Biaya pendidikan Harga rumah Naik berkali lipat Coba bayangin Di daerah Tangerang Selatan Tahun 2006 Harga rumah 100 meter persegi 400 juta Sekarang 100 meter persegi Bisa dua Emro Karena inflasi ya lainnya? Betul Jadi harga nilai uang itu Semakin sini semakin berkurang Karena inflasi Ya abis gimana ya mas ya? Saya itu Kalau abis gajian Uangnya itu udah abis Buat memenuhi kebutuhan Sehari-hari gitu loh Jadi uangnya gak bisa Buat investasi Oh kok kayak gitu? Itu salah Jad Yang benar itu rekan-rekan Kalau kita gajian Uangnya langsung diinvestasikan Sisanya baru dipakai Untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain Ngerti gak Jad? Loh Jad? Lain Mana sih? Ditinggal lagi Aduh Eh mas Mas cua kita tinggal gak apa-apa nih Gak apa-apa lah cuak aja lah Cuak aja ya Oh yaudah Eh lu berdua ninggalin gue Minggir-miggir Jati-jati Oh lu jati Oh kok gue watch it mas? Udah-udah-udah Ini gue ada pertanyaan lagi nih Saya trauma sama investasi Duit malah hilang Gimana tuh? Ya gue banyak doa aja ya mungkin itu Cobaan Tuhan buat gue kali ya Karena emang serem banget investasi loh Kalau misalkan kalian tuh gak hati-hati Itu uang tuh bisa hilang loh beneran Eh yaudah-udah Lain gimana lain menurut gue? Nah mungkin menurut gue ya Investasi itu Pertama harus tahu perusahaan investasinya itu Seperti apa Nah cara paling gampang itu Ada label Diawasi Dan terdaftar di OJK Itu paling gampang Nah kalau sudah itu Yang kedua Itu kita harus tahu produknya itu seperti apa Aset yang mendasari di dalamnya itu Apa aja Harus tahu Itu harus ditanyakan secara jelas Yang ketiga Imbal hasil Return Nah itu Juga harus masuk akal Jadi kalau sekarang Kondisi suku bunga itu 5-6% Ya returnnya Let's say Kalau saham ya mungkin Kisarannya 10-15% Kalau aset yang mendasarinya gak jelas Terus tiba-tiba kasih return 20-30% Ya Masa takal Betul Jadi ingat ya rekan-rekan investor Sekarang ini kan banyak Kita ditawarkan investasi Yang bodong Jadi rekan-rekan investor Harus berhati-hati juga Ya ingat bahwa High risk, high return Ya gak ada tuh yang namanya Low risk, high return Ya jadi kita juga harus Tetap waspada Oh iya pantesan mas Waktu itu saya ditawarin investasi Di pasar mas Katanya keuntungannya 100% Wow Udah pasti gak mungkin itu Jangan saya dong Bukan saya yang salah Bukan saya yang salah Aduh Ngomong-ngomong panas loh disini loh Pernasen gak sih? Iya panas Pindah aja yuk Yaudah Tapi barengan mas Johan Jangan Yaudah Bukan saya tadi loh Satu Dua Tiga Loh Satu Dua Tiga Loh 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 Yaudah Jangan Jangan Ya pasti sih Jangan Yaudah Yaudah Pokoknya tuh saya mau investasi Tapi yang menguntungkan gitu lah mas Mau Menyanyakan waktu dan tenaga gitu lah Oh ya bagus Harus cepat mulai Jat Nah ini nih pas nih Pertanyaannya Jat ini Oh iya Ada macam nih Dari untuk rumah pamping nih Iya Gimana strategi investasi paling ampuh Yang pasti untung Sama kayak pertanyaan lo Oh iya sama Nah gimana tuh lain menurut lo Nah kalau investasi 100% untung kayaknya Gak ada ya Mungkin ya Semua pasti ada risiko ya Pasti ada risiko yang namanya investasi High risk high return yang tadi udah disebutkan kan Sekarang tinggal gimana kitanya menerima risiko Nah sebenarnya ada beberapa cara lain Supaya kita bisa investasi sekaligus risikonya juga di manage Supaya tidak terlalu berlebihan gitu ya Atau tidak terlalu tinggi Ya kita bisa diversifikasi aset contohnya Betul Jadi dibagi-bagi Jat Misalnya sebagian di saham Sebagian lagi di pendapatan tetap atau obligasi Itu bisa Jadi gak semuanya ada di satu aset tertentu Terus kemudian bisa juga dengan jala Bisa juga memperpanjang Jangan waktu Iya Jangan waktu investasi Ya kan Jadi kalau memang mau investasinya jangka panjang Pastikan dana yang digunakan itu adalah Bukan dana yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari Oh gitu Memang dana yang dipakai untuk investasi Dan terakhir sebenarnya yang tadi lo udah sempat bilang Jat Kalau investasi itu rutin Jadi namanya dollar cost atau rupiah cost averaging ya lainnya Betul Jadi kayak lo tadi gajian Setiap kali gajian Ya harus langsung diinvestasiin Ya jangan langsung dipakai sisanya baru investasi Investasi dulu sisanya baru dipakai Jadi setiap bulan itu langsung masuk-masuk-masuk Itu salah satu strategi untuk mengurangin resiko juga lain Betul Betul Setuju Gimana menurut lo? Sudah jelas? Sudah jelas Oke mas Makasih loh mas Abis ini saya langsung investasi Setiap gajian saya langsung investasiin Baru saya belanjain Bukan begitu mas Mantap Mantul Oke rekan-rekan investor Itu tadi edisi World Vision Talk yang ke-6 Kita bahas mengenai strategi investasi alam milenial Mudah-mudahan cukup jelas dan bermanfaat untuk rekan-rekan investor sekalian Ya tetap saksikan edisi World Vision Talk selanjutnya yang pasti gak akan kalah seru Sampai jumpa dan salam investasi Yaudah deh mas Yuk temenin saya ke cabang permata bank terdekat Yuk Satu, dua, tiga Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax